Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel imitas TV di video kali ini saya akan pakai tutorial cara pisah warna simulated process atau yang biasa temen-temen sebut dengan spot color ya kalau saya sih bilangnya simulatif proses ya di lain atau kaos putih ya khusus putih ini ya jadi nggak bisa di aplikasiin di warna lain ya ini khusus putih Oke temen-temen bagaimana caranya eh sebenarnya caranya sangat banyak kali ya tutorial pisah warna ini saya coba kasih yang agak simpel nah ini saya coba kasih gambar ini aja ya gambar Wars apa no kompetisi Wars ini ya biarpun saya enggak enggak juara gitu minimal saya ikut berpartisipasi dalam acara ini ya tapi lumayanlah masuk puluh besar dua-duanya eh eh men langsung kita eksekusi aja eh pastikan eh temen-temen jangan di skip ya tonton terus videonya sampai habis biar ada biar nggak ada step-step atau langkah-langkah yang terlewat Oke langsung aja sebelumnya kita tentukan biasa ya size-nya mau bikin berapa ya resursi 300 nih Oke ini udah bgp ya nih kalau jadi ini hanya khusus mungkin putih aja ya ketika teman-teman punya ada ini udah apa namanya udah nge-plat gini JPEG ya ini buat kos putih ketuali kalau buat kaos warna atau selain kaos putih meminima dia harus PNG ya format ini nih backgroundnya udah 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 tidak nyatu ya Oke langsung aja yang pertama saya duplikat duplikat buat apa namanya perbandingan ya untuk perbandingan dengan gambar asli gambar yang kita setting dibandingin dengan gambaran ini warna banyak ya campur nih ada faktor ada raster gitu kan bagusnya sih yang ketika yang coklat ini tuh faktor ya cuman kalau mau dibikin simpel ya bisa di raster semuanya cuman kalau mau hasilnya maksimal ada beberapa yang memang yang harus di faktor Oke langsung aja aja kita eksekusi yang pertama kita tentuin kaosnya dulu sama kaos putih ya kain putih solidity 100% Oke pertama saya naik di abu abu kita duplikat ya duplikat nah abu ya eh eh nah seperti ini baru kita rubah warnanya nah warnanya kita di random dulu asal dulu ya entar kita kita samain kita udah udah selesai semuanya ya Oke abu nya saya di 50% ini di 85% Oke seperti ini lanjut eh warna ya warna biasa dari koloren like koloren ambil warna warna yelow oke seleksi yellow kontrol D maaf kontrol D terubah warnanya sama nih untuk kuning kita juga asal dulu ya kita handel dulu di lima persen kuning kuning lanjut warna merah lektik koloren eh merah ya oke di lima persen juga sama merah terus warna-warna selanjutnya sama caranya ya di teman-teman untuk kewarnaan di random aja dulu asal dulu ya asal dulu ya tersama ini kita kita udah selesai semua hijau 5% hijau 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 oke lanjut di client oke die kreksi roh de D file di 5% t iya ya N lanjut biru ya oke like C ctrl D biru ini 5% biru biru oke lanjut magenta ini warnanya komplit nih banyak banget ya ctrl D ctrl D magenta 5% magenta terakhir hitam hitam saya belakangan ya untuk pengambilan hitam hatinya seperti ini nih hitamnya belum naik banyak warna-warna yang masih belum keluar ya nah untuk langkah selanjutnya kita tambahin nih karena disini tipis banget jadi teman-teman pasti kesulitan untuk proses uploadnya gitu kan nah disini teman-teman seleksi nah seleksi ya yang ini ya seleksi atau ctrl T kalian tambah ya biar agak tebak ALC big face nah seperti itu ctrl D merah sama fleksi ALC big face nah nambah ctrl D semuanya sama ya nah karena emang kurang dari 50% ctrl D cn sama punya semua warna disamain di pertebal ALC BK nah magenta sama C ALC BK nah seperti ini ctrl D nah jadi dia tebal semua ya tertinggal pengaturan warnanya baru lanjut ke terakhir pengambilan warna hitam ya karena disini kaosnya putih kita perlu hitam menatai pakai hitam hitamnya hitam terakhir ya nah si file RGB ini kita ubah jadi CMYK CMYK color oke nah ini baru si black ini di duplikat nah disini hitam 100% black nah oke nah seperti ini temen temen nah udah ini udah jadi ya tinggal kita mainkan di level atau thickness contrastnya pertama saya biasanya hitam hitam kita kurangin dulu adjustment thickness contrast temen temen kita kurangi gimana nah terus ini nah untuk warna disini ada masih ada si kuningnya itu bisa dirubah ya temen temen kuningnya ini nah jadi dia agak frame gak frame seperti ini nah untuk merah temen temen bisa sama ini merahnya agak over dikit ya nah seperti ini nah ini udah mulai kelihatan udah mulai mirip tari ya dengan file asli nah untuk outputnya ya temen temen tinggal diatur levelnya jadi nah seperti ini abunya coba kita biar agak terang ya nah abunya mungkin segini cukup ya oke temen temen udah bisa dilihat ya hampir 90% lah mirip udah 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 selesai ya ini nah kira kira disini mungkin masih agak gelap ya di area merah ya area merah temen temen bisa di hitamnya masih bisa dimainkan ya namanya kurangin lagi seperti ini oke di magentanya nih juga apa namanya agak break ya kalau saya sih biasanya cukup ya cukup gitu tinggal di ini aja dimainkan aja kurangin kurangin dikit oke temen temen nah inilah pisah warna simulated proses di bahan putih ya kalian temen temen bisa dilihat hijaunya kalau emang hijaunya orang tua bisa mainkan aja sih jenis gimana cukup ya ini oke gak sangat mirip sekali ya gak lumayan jadi semuanya ada beberapa warna pertama naik kainnya putih naik naik abu naik kuning merah hijau kain biru magenta black nah temen temen bisa kalau emang ada warna-warna yang tertutup misalkan perlu highlight temen temen bisa bisa tambahin highlight ya highlightnya bisa temen temen bisa ngambil dari blue atau dari blue biasalah kayak video sebelumnya saya udah kasih tau caranya pengambilan warna highlight warna putih ini sudah cukup untuk pisah warna di bahan di bahan putih oke temen temen sekian video dari saya terima kasih jangan lupa subscribe like komen saya bagikan video-video dari saya kiranya video dari saya sangat bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati